Lur, selamat datang di ngidul ngalubu mefilme jadul Yo, apa kabar lur? Aman, sehat, sehat Sentosak abis sekeluarga yo, amin Balik mani abis aku icang dengan quotes hari ini Jomblo itu gak usah malu lah, bukan berarti kamu gak laku lur Tapi memang gak ada yang mau aja Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film berjenre Kriminal drama action berjudul Vellon tahun 2008 Wah, bagus banget ini film lur, serius Bahkan banyak orang bilang penggambaran para napi di film ini sangat-sangat sesuai aslinya Vellon bercerita tentang seorang pria yang masuk penjara Karena tidak sengaja membunuh seorang maling Pria itu pun terkejut dengan kehidupan di penjara Yang penuh dengan geng berdasarkan ras dan juga para sipir yang bertindak semena-mena Kehidupan pria ini pun hancur Keluarganya terlantar dan dia harus bertahan hidup dari kebrutalan penjara Namun pada akhirnya pria ini mendapatkan pelajaran yang begitu berharga Seperti apakah keseruan film ini? Langsung kita ke request pertanyaan Smilly Kitty dari Delurku Ozan aja ya Cak, kalau pulsa token habis di hotspot dari HP bisa nggak? Bisa, 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 bisa Nggak cuma token listrik, air habis, gas habis, apa? Lagi minyak habis Sampai kepercayaan dia kepadamu Habis aja bisa di hotspot lur Mau nggak usah kecahkan? Wade Porter Wade Porter adalah seorang kontraktor kecil yang tinggal di Los Angeles Negara bagian California, Amerika Bersama tunangannya Laura dan anak mereka yang masih kecil Yaitu Michael Wade berusaha keras untuk membesarkan bisnis kontraktornya Dan juga mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari Khususnya mempersiapkan pernikahannya bersama Laura Maklum di luar punya anak dulu udah biasa ya kan lur? Lalu pada suatu malam Wade dan Laura terbangun karena mendengar seseorang yang masuk ke dalam rumah Sontak Wade pun langsung mengambil tongkat baseball di bawah kasurnya Mengantar Laura menemani Michael di kamarnya Lalu Wade mencari penyusup tersebut Tak lama kemudian muncullah si penyusup yang kita sebut saja Pak Ijo Dan berusaha kabur dari sana Lalu tepat ketika Pak Ijo akan mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya Wade pun langsung menghantam kepalanya dengan tongkat Dan yang terjadi Tanpa disengaja Wade membunuh Pak Ijo Dan Laura juga telah melapor ke polisi Soal insiden rumahnya yang dimasuki maling Namun sayang polisi menjadikan Wade sebagai tersangka pembunuhan Pak Ijo Meskipun tidak disengaja Karena dari hasil investigasi detektif di TKP Pak Ijo tidak membawa senjata Dan dia tewas di luar rumah Detektif juga menambahkan bahwa Wade bisa saja dianggap membela diri Jika Pak Ijo tewas di dalam rumah atau memang membawa senjata Mendengar keputusan itu Laura jelas tidak terima Karena suaminya hanya berusaha untuk melindungi keluarganya Namun detektif menjawab jika seharusnya Wade tetap di dalam rumah saja Menghubungi 911 dan tunggu hingga polisi datang Bagaimanapun Wade dan Laura memberi penjelasan Sesuai hukum yang berlaku Detektif tetap akan menahan Wade Atas tuduhan pembunuhan yang tidak direncanakan Dan inilah nara pidana I'm sorry We're going to place you under arrest for murder If he was still in the house Or if he was at least our We can make a case No, what was Wade supposed to do? Wait for the guy to shoot him Dial 911 Seperti para napi lainnya yang baru tertangkap Wade pun didata, diwawancara dan juga diperiksa fisik serta kesehatannya Akan tetapi baru aja masuk penjara Tiba-tiba Wade diserang napi lain yaitu Viper Hanya karena sempat menatapnya sekilas lor Padahal Wade cuma memperhatikan keadaan sekeliling ya kan Gak pake lama, polisi pun langsung masuk ke ruangan dan mengamankan situasi Karena insiden itu, Wade akhirnya dipindah ke kelompok lain Yang untungnya orang-orangnya lebih mendinganlah daripada yang tadi Dan hanya disuruh membersihkan toilet setiap Rabu dan Sabtu Di hari penahanannya yang pertama Laura datang membesuk dan mengabarkan jika Michael merasa takut Dan terus menanyakan kapan ayahnya akan pulang Namun Laura hanya bisa menjawab jika ayahnya sedang pergi jauh Setelah Wade di penjara, Laura dan Michael tinggal di rumah ibu Laura bernama Maggie Tapi Laura merasa takut jika ada orang yang datang membalas kematian Pak Ijo Selain itu Laura juga khawatir melihat wajah Wade yang memar dan ingin dia cepat keluar dari penjara Wade pun berusaha menenangkan tunangannya karena semua pasti akan baik-baik saja Negara juga telah menyiapkan bantuan hukum yang mungkin bisa meringankan hukuman Wade Dan syukur-syukur Wade bisa dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah Di awal obrolannya dengan mbak pengacara yang sebut saja Pak Ijo Wade langsung ditawarkan cara bebas secara instan Yaitu menyogok hakim sebesar 1 juta dolar Jelas Wade tidak memiliki uang sebesar itu ya kan Dan tidak ada siapapun yang bisa meminjamkannya uang Sementara itu di penjara wilayah San Quentin Sedang terjadi kerusuhan besar di sana Para napi membakar kain-kain juga tisu di sepanjang koridor sel Dan sipir pun langsung melempar gas air mata untuk mengamankan area Mantan kapten kepolisian bernama Garden Menginterogasi provokator dari insiden tersebut Yang juga sahabatnya yaitu seorang napi bernama John Yang sudah menjalani masa tahanannya selama 20 tahun John melakukan itu sebab dia sudah capek hidup di penjara Dan ingin berbuat seenaknya saja Dia sudah lama ingin bebas Dan masih memikirkan mendiang putrinya Yang seharusnya sekarang sudah berumur 27 tahun Singkat cerita pada hari ke-95 masa tahanan Wade Dia kembali ditemui oleh mbak pengacara painem Yang memberikan dua solusi Pertama Jika Wade mengaku tidak melakukan pembunuhan tak berencana Maka dia akan mendapat masa hukuman kurang dari 3 tahun Dan jika Wade tidak membuat masalah di penjara Maka masa hukumannya akan berkurang lagi setengahnya Apalagi Wade sudah 95 hari di penjara Maka sisanya kira-kira tinggal 15 bulan lagi Lalu untuk solusi yang kedua Wade harus menunggu lagi Kira-kira 1 tahun untuk lanjut ke pengadilan Namun dengan vonis kasus pembunuhan berencana Dan Wade bisa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara Jelas dong Wade milih yang pertama ya kan dong Proses pengadilan pun dilakukan 2 hari setelahnya Dan Wade akan menjalani sisa hukumannya di penjara corcoran California Ya beneran corcoran ini namanya lor Selama masa tahanannya masih berlangsung Wade tidak diperbolehkan memiliki dan membeli senjata Mengikuti pemilu Juga pergi ke luar negeri tanpa pengawasan Pengadilan itu ditonton banyak orang termasuk Laura dan Michael Yang hanya bisa berkaca-kaca melihat Wade dibawa keluar ruangan Di perjalanan menuju penjara corcoran Wade disapa oleh napi lain bernama Jake alias Snowman Dan dia memberitahu seorang napi yang ditakuti bernama Danny Pentolan dari komunitas persaudaraan ras Arya bernama Brent Beberapa saat kemudian napi yang menyerang Wade di penjara sebelumnya yaitu Viper Ternyata satu bis dan nengok-nengok ke Wade Snowman pun menyerankan setelah sampai di penjara nanti Agar tetap aman Wade harus menemui sirkel orang-orang yang satu ras dengannya Lalu menantang siapapun orang kulit hitam yang berani bicara dengan mereka Simpelnya kayak senggol bacok itulah lor Lalu kita pun diperlihatkan Danny yang diam-diam mengeluarkan paku dari celananya Dan Untuk menghindari hukuman Danny pun berjalan ke belakang dan memeperkan bekas darah ke baju Snowman Juga memberikan paku tersebut kepadanya Yang mana Snowman tidak berani menolaknya Lalu sesampainya di penjara Snowman tiba-tiba memberikan paku itu kepada Wade Dan menyuruhnya berlagak seakan-akan tidak tahu tentang semua insiden barusan Setelah bis selesai dicek oleh kepala sipir bernama Bill Juga sipir-sipir lainnya Semua napi termasuk Wade dikurung ke dalam sel sementara Wade pun sangat panik di sana Dia berteriak minta tolong dan ingin menelpon Laura Karena Wade bukanlah seorang kriminal Dan dia juga telah dijebak atas insiden di bis tadi Semua napi pun diintrogasi Dan saat giliran Wade Dia diminta memberi tahu siapakah pembunuh di bis tadi Yang sebenarnya para sipir sudah mengetahuinya jika Danny lah pelakunya Karena memang dia sangat brutal Namun sipir tetap butuh kesaksian jelas dari napi di TKP Wade pun terpaksa harus mengikuti kata-kata dari Snowman Untuk menutupi perbuatan Danny Dan seolah-olah tidak mengetahui insiden yang terjadi Meskipun Wade pastinya akan mendapatkan hukuman lebih Tapi seenggaknya hari-hari Wade di penjara bisa lebih aman Karena dilindungi oleh geng Danny Namun Bill memberi ultimatum jika Danny adalah seorang pembunuh berdarah dingin Yang sewaktu-waktu bisa saja membunuh Wade hanya untuk kepentingannya sendiri Korban di bis juga dalam kondisi kritis Dan jika nanti dia tewas Maka Wade akan dianggap sebagai kaki tangannya Danny Akan tetapi Wade masih tidak mau mengakui siapakah yang menyerang di bis Dan akhirnya Wade ditahan di dalam sel tertutup nomor 13 Dan tempat itu dihuni oleh tahanan-tahanan kelas berat lor Setiap harinya Wade hanya diberikan waktu 1 jam Untuk keluar ke sebuah lapangan Dan juga hanya diperbolehkan mandi 3 kali seminggu saja Selain itu masa tahanan yang Wade jalankan sekarang Sudah sebanyak 111 hari Di jadwalnya pergi bersantai ke lapangan Seluruh tubuh Wade diperiksa terlebih dahulu Kalau-kalau ada benda tajam yang disembunyikan di bagian tubuhnya Wade pun diberikan baju ganti dan dibawa ke lapangan Dimana banyak napi-napi kelas kakap yang juga berasal dari sel tertutup sedang berjemur di sana Tak lama kemudian datanglah napi-napi lain yang juga mendapat giliran ke lapangan Namun mereka langsung berbuat onar di sana Alih-alih membubarkannya Bill dan sipir-sipir lainnya menganggap itu semua adalah hiburan Dan malah bertaruh siapakah yang akan menang Seorang sipir baru bernama Collins pun agak merasa janggal Karena seharusnya menurut peraturan Kerusuhan antar napi harus segera dihentikan Bukan hanya itu lor Karena kerusuhan semakin kacau Bill pun menyalakan alarm agar mereka berhenti Para napi pun langsung tiarap Namun Bill malah menyuruh sipir-sipir di sana Untuk menembaki napi dengan peluru karet Salah seorang napi tidak terima dengan kelakuan Bill yang semena-mena dan mengolok-oloknya Bill yang emosi pun langsung menyeret napi tersebut ke ruangan khusus Dan menghajarnya secara membapi buta Di lain sisi napi itu tidak bisa melawan Karena nantinya dia bisa akan mendapatkan hukuman tambahan Dalam kondisi masih babak belur William dikembalikan ke selnya di depan para napi lain Bill sengaja tidak membersihkan lukanya Agar semua napi ketakutan Dan tidak ada lagi napi yang berani melawan para sipir di sana Sungguh perbuatan yang semena-mena ya kan Saking ketatnya pengamanan di sel tertutup Laura yang akan menjenguk Wade pun terkena metal detector Hanya karena pakai penyangga semangka berkawat Namun penjaga tetap membuka semua atasannya Untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan Akhirnya Laura pun bertemu dengan suaminya Setelah 3 bulan dilarang menghubungi juga menjenguknya Laura pun bertanya kenapa Wade sampai masuk ke sel tertutup Namun suaminya hanya bisa menjawab jika dia terlibat suatu masalah Sampai-sampai diberi tambahan 90 hari masa tahanan Lalu Wade pun menanyakan bagaimana kabar Michael Dan meminta Laura untuk membawanya ikut saat menjenguk berikutnya Laura menjawab jika Michael baik-baik saja dan rindu pada ayahnya Namun dilain sisi uang keluarga sudah habis Dan Laura masih belum mendapatkan pekerjaan Akhirnya Wade pun menyuruh Laura untuk memakai uang pinjaman Yang seharusnya akan digunakan untuk bisnis kontraktornya Keesokan harinya penjara corcoran kedatangan napi Pindahan dari penjara San Quentin Yang telah membuat kerusuhan di sana Siapa lagi kalau bukan John Smith Dan usut punya usut dia ditahan karena membunuh kira-kira 17 orang John sudah dianggap senior di sana Banyak napi yang takut, hormat, dan respek kepadanya Namun juga ada yang ingin membunuhnya Dilalah John dimasukkan satu sel dengan Wade Lalu tak lama kemudian Bill pun membuli John dengan menghina tulisan buatannya Juga mengambil foto terakhir anak dan istrinya Ketika John baru masuk penjara bertahun-tahun yang lalu Sebelum menutup pintu sel Bill mengancam akan memberi hukuman yang sangat parah Jika John berani berbuat onar di sana Lo jelas Wade pun agak ketar-ketir John datang ya kan Tapi untungnya meskipun dia adalah napi senior Yang auranya saja sudah mengerikan John sama sekali tidak mengajak ribut dengan Wade Keesokan harinya di lapangan Wade bertemu kembali dengan Snowman Dan mengatakan jika Danny serta orang-orang persaudaraan ras Arya akan melindungi Wade Setelah kembali ke sel Wade pun ngobrol-ngobrol dengan John Dan sempat membahas keluarga masing-masing Wade begitu rindu dengan Laura dan Michael Sedangkan John masih ingat semua kejadian saat dia diseret masuk ke penjara Wade pun bertanya bagaimana John bisa mengenal banyak napi di penjara Padahal dia baru dipindahkan Dan John pun menjelaskan tentang kehidupan di penjara yang terbagi-bagi menjadi beberapa geng Dan didasari oleh kesamaan ras Mulai dari hispanik atau Amerika Latin yang terbagi menjadi utara dan selatan Lalu ada beberapa geng kulit hitam yang diantaranya juga tergabung dengan orang-orang Asia Namun menurut John mereka semua adalah musuh Karena orang kulit putih seperti Wade masuk ke dalam kelompok persaudaraan Arya Dan anggota-anggota geng di bawahnya seperti Snowman akan menyuruh orang-orang yang baru direkrut untuk melakukan berbagai hal Mulai dari mengambil narkoboy sampai menghabisi seseorang Dan jika orang-orang baru seperti Wade menolak perintah Maka nyawanya bisa terancap Perkataan John langsung terbukti pada esok harinya di lapangan Snowman tiba-tiba menyuruh Wade untuk bertarung dengan seorang geng hispanik Wade lebih unggul di pertarungan itu Sementara Bill menyuruh Collins untuk menembak kaki orang hispanik itu dengan senapan biasa Sebagai hukuman karena sebelumnya dia pernah menyerang sipir wanita Namun Collins tidak tega dan tetap akan menembaknya dengan peluru karet saja Yang akhirnya Bill pun emosi dan langsung menembak orang hispanik itu Lalu yang terjadi Di selnya Wade masih terkejut karena sipir sampai menembak napi dengan peluru asli John pun mengatakan jika biasanya sipir malah akan menembak orang seperti Wade Yang terlihat akan memenangkan pertarungan Karena di penjara hanya berlaku hukum polisi dan hukum geng Yang jauh lebih keras ketimbang hukum masyarakat di luar sana Dan lambat laun kehidupan di penjara pasti akan membuat Wade mati rasa Bahkan tidak peduli jika ada seorang napi yang tertembak Di masa tahanannya yang ke-231 hari Wade didatangi Laura dan Michael yang menjenguknya dengan penampilan botak pelontos Karena sudah diterima sebagai anggota persaudaraan Arya yang biasanya juga terkait dengan aktivitas neo-Nazi Laura pun terkejut melihat sosok suaminya sekarang Dan Wade hanya bisa menjelaskan jika dia terpaksa seperti itu agar bisa selamat dari penjara Setelah itu Laura menjelaskan kondisi finansialnya yang semakin-semakin kacau Karena uang pinjaman telah habis dan rumah mereka akan segera disita Karena tidak ada solusi lain Wade menyuruh Laura untuk menjual rumah, mobil dan apapun yang masih dimiliki Wade Untuk kebutuhan keluarga Hari-hari berikutnya Wade terus disuruh Snowman untuk menyerang anggota-anggota geng lain Sampai pada suatu hari Wade berani menolak dan menyuruh Snowman saja yang menyerang geng lain Mendengar penolakan itu Snowman pun geram dan menyuruh teman-temannya untuk menghabisi Wade Sipir pun langsung melempar gas air mata ke tengah-tengah mereka Namun John sempat membantu Wade yang benar-benar terpojok Setelah luka-lukanya diobati dan Wade dimasukkan lagi ke dalam sel John mengingatkan bahwa selanjutnya geng kulit putih pasti akan mengincar Wade dan John Namun Wade hanya bisa menghela nafas dan berterima kasih kepada John karena telah menyelamatkannya Di hari selanjutnya ketika sampai di lapangan Wade bertemu sang pentolan geng Arya yaitu Danny Samson Namun alih-alih menghajar Wade karena kemarin memberontak Danny malah menyuruh anak buahnya untuk menyerang Snowman Karena Danny tahu Snowman adalah pria pengecut yang mengalihkan paku tersebut ke Wade saat insiden dibis Lalu yang terjadi Setelah alarm berbunyi Danny mengatakan Wade akan dilindungi jika mau bergabung dengan gengnya Di lain sisi Bill terlihat begitu emosi kepada Danny Padahal ada napi lain yang juga ikut menghajar Snowman Collins pun bingung mengapa Bill begitu membenci Danny Dan salah satu sipir menjelaskan bahwa 5 tahun lalu Danny melempar pipis dan ee ke wajah Bill Yang membuatnya terkena penyakit hepatitis A Lalu tertular ke keluarganya dan akhirnya Bill pun diceraikan oleh istrinya Colin pun diperingatkan oleh rekannya bahwa cepat atau lambat Colin juga pasti akan berhadapan dengan Danny Karena semua sipir di penjara corcoran sudah pernah diserang olehnya Ini penjara ngeri banget sumpah krik Di dalam cell Wade menanyakan tanggal-tanggal di tatu tangan kanan John Lalu dia menjelaskan bahwa itu adalah kalender pengingatnya Yang terdiri dari tanggal ultah istri dan anaknya Kencan pertama John dengan istrinya Hari pernikahan Langkah pertama anaknya Juga tanggal dimana mereka berdua meninggal dunia Dan kotak terakhir yang dibiarkan kosong Akan diisi ketika John berkumpul kembali dengan keluarganya Atau dengan kata lain itu adalah hari kematiannya Sebuah kehidupan yang begitu tragis Setelah itu Wade juga curhat soal keluarganya Tentang rencananya untuk mapan terlebih dahulu Sebelum menikahi Laura Namun sayang Wade mengacaukan semuanya karena dia masuk penjara Lalu Wade sempat bertanya apakah Danny adalah pria yang bisa dipercaya Dan John menjawab bahwa Wade jangan pernah membuat masalah dengan Danny Ketika sedang mengantar anaknya main baseball Bill sempat diingatkan oleh rekannya sesama sipir Agar menghentikan praktik semena-mena terhadap para napi Karena mereka tidak tahu kapan keapesan terjadi Jika rekaman CCTV sampai dilihat oleh atasan mereka Akan tetapi Bill bersikukuh tidak akan merubah caranya mengatur penjara corcoran Karena itu adalah hukuman yang terbaik bagi para napi Untuk menjauhkan mereka dari masyarakat Di lain tempat dengan terpaksa Laura akhirnya menjual rumah miliknya dan Wade Di selnya Wade terbangun kembali Karena mimpi buruk saat Pak Ijo tanpa sengaja dia bunuh Wade tidak bisa melupakan wajah Pak Ijo yang tewas Dan itu membuatnya merasa bersalah Mendengar itu John mengingatkan Wade untuk jangan pernah menyesal Karena tindakan Wade untuk melindungi keluarganya sudah benar Sama seperti John yang begitu terpukul ketika anak istrinya meninggal mengenaskan di rumahnya Dan John pun langsung balas dendam dengan membunuh semua anggota keluarga pelakunya Sebenarnya John menginginkan hukuman mati agar bisa berkumpul dengan keluarganya di alam sana Di kunjungan Laura selanjutnya Yang bertepatan dengan 11 bulan masa tahanan Wade Saat itu Laura tidak membawa Michael Karena dia mendapatkan mimpi buruk setelah kunjungan sebelumnya Laura pun memberitai jika rumah mereka sudah terjual dengan harga 380 ribu dolar Mendengar itu Wade terkejut karena seharusnya bisa terjual seharga 425 ribu dolar Mereka pun akhirnya berdebat hingga bertengkar Laura menganggap Wade tidak tahu betapa sulitnya berbulan-bulan menjalani kehidupan yang kacau Harus bekerja dan meninggalkan Michael hingga emaknya yang suka ngomel-ngomel Wade pun mengatakan jika kehidupannya di penjara juga kacau dan harus bertahan hidup Laura pun meminta Wade menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama dia ditahan Namun karena Wade masih tidak bisa menjelaskannya Laura yang emosi pun langsung pergi dari sana Di lapangan John menyarankan Wade untuk enjoy menjalani hari-hari di penjara Bangun pagi, sarapan, ee, ee, melakukan tugas, olahraga, dan lain-lain Seperti rutinitas kehidupan normal Namun Wade masih terus kepikiran dengan Laura yang pergi begitu saja setelah mereka ribut Lalu tak lama kemudian datanglah tahanan lain yang langsung mengajak Wade berantem Namun Wade sendiri sudah muak bertarung dengan api lain Dia memberi kode ke sipir untuk menghentikan pertarungan itu Namun Bill malah menembak Wade dengan peluru karet berkali-kali hingga pingsan Setelah sembuh dari lukanya Snowman diinterogasi oleh Bill tentang pembunuhan Dibis Snowman pun berjanji akan memberikan kesaksian Namun dia meminta untuk ditahan di ruang isolasi Agar tidak dibunuh oleh Danny dan teman-temannya Setelah mengantongi keterangan dari Snowman Bill pun mendatangi Wade yang baru sadar dari pingsannya Dan langsung mendekatkan tongkat listrik ke pistol gombioknya Bill mengatakan bahwa korban insiden B sudah tewas Dan dia memiliki seorang saksi kuat Maka dari itu Danny Fix menjadi tersangka utama Sedangkan Wade dianggap sebagai kaki tangannya Karena dia sudah menutup-nutupi insiden tersebut Wade pun meminta maaf dan terus memohon kepada Bill Karena masa tahanannya tersisa 4 bulan lagi Namun Bill tidak mempedulikannya Proses persidangan terjadi di hari ke-427 masa tahanan Wade Yang sebenarnya hanya tersisa 20 harian lagi menuju kebebasannya Namun hakim memutuskan Wade dihukum 6 tahun penjara lagi Karena membantu tersangka pembunuhan yaitu Danny Yang mendapatkan hukuman seumur hidup Dan itu artinya Bill telah berhasil balas dendam kepada Danny Persidangan itu ditonton oleh beberapa orang Termasuk Bill juga Laura dan ibunya Maggie Yang hanya bisa menahan tangis Sementara Wade terdiam Dia sangat syok memikirkan nasibnya Yang semakin lama tinggal di penjara Karena insiden yang tidak dia lakukan lor Di rumahnya Maggie menyarankan Laura untuk pergi meninggalkan Wade Karena Laura yang sekarang berusia 33 tahun Baru akan bertemu Wade di umurnya yang ke-40 Dan selama itu Laura harus berusaha menghidupi anaknya sendirian Itu pun belum tentu Wade akan baik-baik aja ya kan Selama menjalankan masa tahanannya di penjara Maggie tidak ingin Laura seperti dirinya Yang ditinggal oleh suaminya Sejak usia 26 tahun Dan sampai saat itu Di usianya yang ke-50 Maggie masih hidup sendiri Pada akhirnya Laura mengirimkan surat kepada Wade Jika dia tidak bisa melanjutkan hubungannya lagi Wade pun begitu terpukul Sedih, kecewa Dan begitu geram dengan kondisinya sekarang Keesokan harinya di lapangan Wade pun melampiaskan emosinya Dengan menyerang geng-geng lain secara brutal Sementara itu Bill buru-buru pergi ke rumah sakit Karena anaknya menjadi korban kecelakaan Dia ditabrak mobil yang dikendarai oleh pria mabuk Sebut saja Tukimin Saking emosinya Bill pun mendatangi kamar Tukimin Dan mengancam akan menyebarkan ke para napi Tempat dia akan dipenjara nanti Bahwa Tukimin adalah seorang pedofil Dan nantinya napi-napi pasti mengeroyoknya Selain itu Bill pun juga akan balas dendam Dengan membunuh anak-anak Tukimin di rumahnya Tukimin pun hanya bisa menangis meminta maaf Dan Bill mengatakan jika Tukimin berurusan dengan orang yang salah Ketika sedang beres-beres barang untuk pindah dari rumah ibunya ke apartemen Michael jelas tidak bisa hidup tanpa ayahnya Dia pun terus bertanya kemanakah ayahnya sekarang Dan Michael juga mengambil tumpukan baju-baju Wade yang akan dibuang oleh Laura Keesokan harinya Laura pun kembali menjenguk Wade dan mengatakan jika dia telah berubah fikiran Laura akan menunggu seberapa lamapun hingga Wade benar-benar bebas Karena bukan hanya Michael yang tidak bisa berpisah dengannya Namun Laura juga sangat mencintai Wade Sontak Wade pun menangis dan mengatakan jika sebenarnya surat dari Laura telah membuatnya sangat terpukul Lalu Wade meyakinkan Laura jika dia akan tetap menjadi orang yang sama ketika nanti bebas dari penjara Untuk membatalkan hukuman 6 tahun penjaranya Wade pun berencana untuk mengekspos perilaku sipir yang sudah semena-mena Terutama Bill sebagai kepala sipir John pun bersedia untuk membantu Pertama-tama Wade bisa meminta Laura untuk menemui Gordon di rumahnya Yang bisa mengajak kerjasama dengan seorang agen FBI bernama Skileti John juga akan menggerakkan napi-napi lainnya untuk pasang badan Ketika rencana melawan Bill dimulai saat mereka sedang berkumpul di lapangan Selain itu Wade akan request ke Bill untuk menduelkannya dengan Viper yang baru masuk ke sel tertutup Dengan alasan ingin membalas dendam Dan dengan entengnya Bill pun menerima permintaan Wade Karena itu adalah sebuah hiburan Namun dengan satu syarat Pertarungan harus dilakukan sampai salah satu dari mereka tewas Wade pun berhasil memancing Bill Karena pertarungan itu akan direkam Dan akan digunakan Wade untuk mengekspos perilaku para sipir ke publik Karena seharusnya sipir mengamankan napi agar tidak adu mekanik ya kan Bukan malah dibiarkan sampai ada yang mati Garden, Skileti juga Laura otw ke penjara corcoran Dan akan menyita rekaman perkelahian yang akan terjadi Di lain sisi beberapa napi sudah berada di lapangan Termasuk Viper Lalu begitu Wade dan John masuk Viper pun langsung menyerang Wade Sementara itu John diam-diam mengeluarkan pisau kecil Yang telah dia sembunyikan di gagang kacamatanya Viper pun berhasil pingsan Namun Wade sengaja tidak membunuhnya untuk memancing Bill Melihat itu Bill memberi tembakan peringatan ke dekat kaki Wade Karena dia harus membunuh Viper sesuai perjanjian Namun Wade tetap menatap ke arah Bill Dan Bill pun akhirnya mengokang senapan Lalu akan menembak mati Wade Akan tetapi John langsung berdiri di depan Wade Begitu pula dengan napi-napi lain yang ikut melindunginya Sebagai aksi solidaritas para napi Atas perlakuan sipir yang semena-mena Melihat itu Bill pun tidak jadi menembak Dan menyuruh semua napi keluar dari lapangan Semua kejadian tadi memang terekam jelas di CCTV Namun sesuai perintah Bill Salah satu sipir bernama Dias Mematikan kamera CCTV Dan memaksa John juga Wade kembali ke ruangan Setelah itu Wade dan John diminta Sementara Bill yang sudah gelap mata Mengeluarkan pisau dari sakunya Lalu akan membunuh Wade Dari ruang pantau di atas Dias akan menembak Jika diantara Wade dan John ada yang memberontak Sedangkan Collins yang memang tidak suka dengan cara Bill Diam-diam kembali menyalakan CCTV Tepat ketika Wade akan dibunuh Dengan nekatnya John menyayat paha Bill Melihat itu Dias pun langsung menembak dada John Lalu yang terjadi Bill pun tewas karena lehernya tersayat pisau mampus Sedangkan John juga meninggal tertembak di dadanya Namun dia sempat terlihat bahagia Karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak istrinya Beberapa saat kemudian Kepala penjara yaitu Frank Sangat terkejut mendapat kabar tersebut Dan akan otw ke lapangan Namun di saat yang sama Skileti, Garden dan juga Laura Telah sampai di sana Frank pun diminta untuk menunjukkan Rekaman di lapangan Dan tidak boleh ada siapapun Yang menyentuh rekaman itu Karena FBI akan mengusut kasus Yang terjadi di sana Alhamdulillahnya rekaman tersebut masih ada Dan setelah melihatnya Skileti langsung menetapkan Wade Sebagai saksi FBI Dan harus diamankan ke ruang isolasi Karena kebobrokan sistem penjara Corcoran sudah terekspos Hukuman Wade pun dikembalikan lagi Ke fonis awal Dan itu artinya Tak lama lagi Wade akan segera bebas Setelah itu Collins memberikan kertas Berisi pesan dari John Untuk Wade Lalu Gordon juga datang Dan memperkenalkan dirinya Kepada Wade Dia adalah teman baik John Yang telah menemaninya Selama 20 tahun Sejak John di Bui Gordon pun menceritakan Bahwa dulu John telah menyelamatkannya Dari tikaman pisau di leher Setelah itu Gordon meneruskan pesan Dari Laura Jika pernikahan mereka Mereka akan tetap diadakan Wade pun berterima kasih Atas segala bantuannya Dan sebelum Gordon pergi Wade memberitahu Jika John meninggal Sesuai dengan Keinginannya Yaitu bertemu kembali Dengan keluarga tercintanya Di alam sana Karena Bill sudah tewas Maka perintahnya Untuk mengurung Snowman Di ruangan isolasi Telah dihentikan Snowman pun dipindah Ke sel 13 Yang ternyata Di dalamnya ada Danny Samson Mamam Gak lama lagi Kok it Anda Snowman Setelah menjalani Masa tahanan Selama 15 bulan Sesuai Fonis pertama Wade Porter Akhirnya Bebas dari penjara Dan bertemu Kembali dengan Laura Serta Michael Wade pun Mengutip Kata-kata Yang ditulis Oleh sahabatnya John Smith Bahwa penjara Memang membuat Hati dan pikiran Menjadi mati rasa Namun di lain sisi Ada pelajaran berharga Yang didapatkan Olehnya Yaitu Betapa pentingnya Keluarga Dan kesetiaan Di nasihat terakhirnya John juga mengatakan Agar Wade selalu Melindungi keluarganya Dengan cara Apapun Meski dia harus Membunuh lagi Jika memang Diperlukan Hingga tahun 2008 Ada 2,3 juta orang Dipidana di Amerika Dan itu merupakan Rekor tertinggi Sejak 1920 Yang mana jumlah tersebut Terus bertambah Sebanyak lebih dari Seribu orang Setiap Minggunya Ebuyar Keren si asli Ini film lor Shootingnya Gak kemana-mana Di situ-situ aja Tapi Alurnya Karakter-karakternya Maknanya Sangat-sangat Mantap sekali Jadi inget lor Keluarga itu Ibarat Mi instan Selalu ada di saat-saat Sulit Dan sangat bisa Diandalkan Jadi buat kalian Yang jauh dari keluarga Orang tua Ataupun pasangan lor Pulang deh Mendingan Atau minimal Sering-sering telpon lah Ngobrol ngalor Ngidul Tanya gimana kabarnya Dan bantu Apa yang bisa Kalian bantu lor Assalamualaikum Terima kasih telah menonton